Kemudian diantara jalan untuk selamat dari fitnah adalah berakhlak mulia. Dalam hadis sahih muslim, kata Nabi SAW, وَتَجِئُوا الْفِتَنُوا فَيَقُولُ الْمُسْلِمُ هَذِي هَذِي Datang fitnah-fitnah, maka seorang muslim akan berkata, inilah kebinasaanku, aku tidak bisa lepas lagi dari fitnah ini. Aku bakalan binasa. Kemudian kata Nabi SAW, وَمَنْ أَحَبَّا أَنْ يُزَعْزَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَالْتَأْتِمَنِيَتُهُ وَوَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْيَأْتِئِ إِلَى النَّاسِ أَلَّذِي يُحِبُ أَنْ يُتَعِلِهِ Kata Nabi SAW, kemudian datang fitnah-fitnah, kemudian seorang muslim berkata, inilah kebinasaanku, inilah kebinasaanku. Kemudian kata Nabi Barang Siap yang ingin diselamatkan dari neraka Jahannam, dan dimasukkan dalam surga, maka tidaklah kematian menjemputnya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaknya dia mensikapi manusia, mensikapi orang lain dengan sikap yang dia suka disikapi kepada dirinya. Itu berakhlak mulia. Kau ingin dihormati-hormati orang lain. Kau ingin dihargai-hargai orang lain. Kau ingin diramahin oleh orang yang ramah sama orang. Seperti itu. Ini diantara cara keluar dari fitnah. Karena jaman fitnah orang banyak. Sipat marah, orang banyak, sepat ngamuk, suuzon, macam-macam, enggak. Hadapi fitnah dengan akhlak yang mulia.